Hasil lengkap, pertandingan babak 32 besar, Denmark Open 2024, hari Rabu, 16 Oktober. Di babak 32 besar ganda putra, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, harus kalah dari unggulan kedelapan asal Jepang, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, dengan skor 8-21 dan 15-21 dalam durasi 28 menit. Di babak selanjutnya, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, akan melawan ganda putra Cainis Taipei, Lee Kuang Heng, yang pohan. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 32 besar tunggal putra, Antoni Sinisuka Ginting, harus kalah dari pemain Jepang, Kenta Nishimoto, dengan skor 15-21, 21-15, dan 20-22 dalam durasi 1 jam 8 menit. Di babak selanjutnya, Kenta Nishimoto, akan melawan pemain Denmark, Rasmus Gemke. Rekor pertemuan, 5-4, untuk keunggulan Rasmus Gemke. Di babak 32 besar ganda campuran, Rino Frivaldi, Pita Haningtias Mentari, berhasil mengalahkan unggulan ketujuh, Cheng Xing, Shang-Chi, dengan skor 21-15, dan 21-9 dalam durasi 34 menit. Selanjutnya, di babak 16 besar, Rino Frivaldi, akan melawan ganda campuran Kanada, Kevin Lee, Eliana Zhang. Rekor pertemuan, 0-0. Namun, ganda campuran Kanada ini, memutuskan untuk Walkover, sehingga, Rino Frivaldi, berhasil melaju ke perempat final. Di babak 32 besar ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil mengalahkan ganda putra Jerman, Barnegeis, Jean-Colin Volker, dengan skor 21-12, dan 21-18, dalam durasi 30 menit. Di babak selanjutnya, Fajar Rian, akan melawan ganda putra Cainis Taipei, Fang Cihli, Fang Zhenli. Rekor pertemuan, 4-2, untuk keunggulan Fajar Rian. Di babak 32 besar tunggal putri, Putri Kusuma Wardhani, berhasil mengalahkan unggulan ke-6 asal Jepang, Aya Ohori, dengan skor 21-19, dan 21-18, dalam durasi 45 menit. Selanjutnya, di babak 16 besar, Putri Kawe, akan melawan pemain Cainis Taipei, Sung Shuo Yun. Rekor pertemuan, 2-2. Di babak 32 besar tunggal putra, Jonathan Christie, berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Leong Junhao, dengan skor 21-16, dan 21-14, dalam durasi 43 menit. Selanjutnya, di babak 16 besar, Jonathan Christie, akan melawan pemain Cina, Lu Guangzhou. Rekor pertemuan, 1-1. Di pertandingan babak 32 besar sehari sebelumnya, sebanyak tiga wakil Indonesia, berhasil menang atas lawan-lawannya. Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan ganda putra Skotlandia, Christophe Herr Grimley, Matthew Grimley, dengan skor 22-20, dan 21-19. Rehan Naufalkusharyanto, Lisa Ayuku Sumawati, berhasil mengalahkan ganda campuran India, Satis Kumar Karunakaran, Adhya Faryat, dengan skor 21-19, dan 21-15. Dan Gregoria Mariska Tunjung, berhasil menang atas pemain Denmark, Lain Hojmark Jarsfeld, dengan skor 21-18, 18-21, dan 21-11. Terima kasih telah menonton!